Suami dadah kan? Karya autor Neneng Susanti. Bab ke-enam. Selamat mendengarkan. Itu kan? Bunyi klakson para pengendara lain membiarkan fokus Reza pada sosok seorang wanita. Gak mungkin juga batinnya. Reza kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang menembus jalanan ibu kota yang ramai menuju jam makan siang. Wah, tumben lo kesini. Sapa Ardi setelah Reza turun dari mobilnya. Iya, mumpung cuti. Cap Reza sambil mengambil satu botol minuman dari lemari pendingin. Bos bisa tuci cuti juga ya? Ardi tertawa geli dengan alasan sahabatnya itu. Keduanya mengobrol santai dengan makanan ringan yang tersaji di atas meja. Banyak yang mereka bicarakan sampai tak terasa waktu mulai menjelang senja. Gue balik ya. Masih siang weh. Cap Ardi mencoba mencegah Reza untuk pamit. Ada urusan gue. Katanya cuti. Lagian apalagi yang lo kerjain selain kantor ha? Ledek Ardi dengan gelak tawanya. Ngurus bini lah. Cap Reza yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan sahabatnya itu. Bini? Bini siapa yang dia urus? Weh, lo mau kemana? Teriak Ardi saat sadar Reza sudah berlalu masuk ke dalam mobilnya. Dasarku unyuk. Mobilnya berhenti tepat di depan gerbang berwarna hijau tua. Ia ragu untuk turun dan masuk ke dalam panti asuhan. Reza yang gelisah hanya berharap Melisa segera keluar untuk menemuinya. Kemarin kenapa gue gak simpen nomernya sih? Dengus Reza kesal. Ia sekalian sekali tak mengingat hal itu. Matanya tak lepas dari pintu gerbang yang tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda istrinya akan datang menemuinya. Malu gak ya kalau masuk? Kumam Reza sambil mengetuk-ngetukkan jarinya pada setir mobil. Kok gue deg-degan ya mau dikenalin ke umiknya? Ia berdehem beberapa kali untuk menetralkan rasa gugupnya. Baru saja Reza menutup pintu mobil ternyata istrinya keluar dengan menggendong seorang anak laki-laki berambut jabrik. Mas Reza sudah datang. Tanya Melisa semakin mendekat. Eh? Iya. Jawabnya dengan senyum kecil. Ayo masuk. Ajak Melisa. Pulang aja ya. Tolak Reza yang belum siap. Melisa menatap heran suaminya itu dengan mengerutkan dahinya. Melihat ekspresi wajah istrinya yang tak biasa akhirnya Reza pasrah. Ia hanya mengekor di belakang dengan sesekali menggoda anak laki-laki yang digendong Melisa. Bocah berumur dua tahun yang baru tadi pagi ditemukan di ujung jalan dan warga akhirnya membawa anak itu ke panti asuan. Assalamualaikum, Umi. Melisa mengetuk pintu kamar Umi. Waalaikumsalam. Jawabnya dari dalam. Melisa membuka pintu kayu jati asli itu dengan pelan. Tangan kanannya kini sudah menggandeng tangan suaminya. Mari masuk. Ucap Umi sambil mempersilahkan Melisa dan Reza duduk. Umi, kenalin ini suami aku. Tutur Melisa dengan raut wajah malunya. Wah, pantas kamu gak nolak suamimu tampan ya Mel? Kodak Umi pada anak angkatnya itu. Reza hanya tersenyum mendapat pujian. Ia melirik ke arah istrinya sudah menuduk dengan wajah merah seperti tomat. Perkenalkan saya Reza, Umi. Ia langsung meraih punggung wanita parubaya itu untuk dicium takjim. Iya, Umi sudah tahu nama-nama Melisa sudah menceritakannya pada Umi tadi pagi. Jawab Umi lalu mengelus punggung Reza. Jaga Melisa ya nak. Pinta Umi. Kini matanya seakan menghibah pada Reza. Pasti Umi, saya akan menjaganya karena dia tanggung japsai di dunia dan juga di akhirat nanti. Umi yang mendengar perkataan Reza tersenyum lebar. Ada rasa haru dan lega karena anak angkatnya mendapat pasangan yang menerima ia dengan apa adanya. Umi, Melisa yang salah tingkah merengsek mendekati Umi-nya. Umi bahagia Mel, semoga pernikahan kalian sakinah mawarda dan waroh mah. Doa Umi yang langsung diaminkan oleh keduanya. Setelah mengobrol dan mendapat banyak nasihat dari Umi, Reza dan Melisa berpamitan untuk pulang. Mau main dulu nggak? Tanya Reza saat sudah di dalam mobil. Terserah Mas Reza aja. Reza memutar setir mobilnya ke arah pusat jajanan malam. Di sana akan banyak aneka makanan yang akan memanjakan lidah para penikmat kuliner lokal. Melisa yang tahu arah jalan tujuan tempat itu tak hentinya tersenyum. Reza yang memperhatikan akhirnya tak tahan karena terlalu gemas. Melisa langsung menoleh ke arah suaminya yang tersenyum kecil menatap jalan di depannya. Seakan tak merasa melakukan apapun. Kok dicium lagi? Tanya Melisa sembari memegang bibi kanannya. Kenapa? Nggak boleh. Reza langsung memanyunkan bibirnya memasang ekspresi sedih. Boleh mas, tapi jangan tiba-tiba. Ucap Melisa pelan. Iya, iya lain kali aku izin dulu. Maaf ya. Loh kok lagi? Protes Melisa dengan mata yang sudah membulat. Duh, nih bibir jadi nggak sopan gini sih. Reza memukul pelan bibirnya sendiri membuat Melisa terkekeh melihat kelakuan suaminya itu. Mau makan apa? Wah, Melisa masih diam dan fokus pada lembaran kertas yang memuat banyak gambar makanan itu. Nasi bakar aja deh. Pilihannya jatuh pada menu nasi yang terbungkus daun pisang itu. Reza langsung memanggil salah satu pelayan untuk mencatat pesanannya. Enak ya, ucap Reza sambil mengunyah nasi dalam mulutnya. Iya, was. Apalagi makannya sama kamu. Goda Reza lagi. Dan tanpa butuh waktu banyak wajah istrinya kembali menunduk dengan menggigit bibir bawahnya. Jangan digigit, aku belum nyobain. Melisa yang mendengar itu kaget dan langsung membuang pandangannya. Reza yang senang menggoda sangat menikmati sikap istrinya yang selalu menahan malu saat bersamanya. Mata indahnya akan selalu menghindar dari kontak matanya. Kamu terlalu polos, Mel. Aku yakin aku pria pertama untukmu. Sikapmu yang begitu entah kenapa membuatku seakan tak pantas untukmu. Terima kasih telah menonton!